Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me introduce myself My name is Fadila Menda Prawita Stapu You can call me Menda I will explain about critical thinking Berpikir kritis yaitu Suatu keterampilan untuk berpikir secara jernih Dan rasional tentang apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus dipercayai Critical thinking is important Dalam critical thinking Kita harus ada rasa ingin tahu yang tinggi Orang dengan pemikiran kritis Selalu mencari informasi dan bukti yang nyata Seorang mempelajari banyak hal Selalu mempertanyakan informasi baru yang didapatnya Sehingga tidak mudah mempercayai Perkataan orang lain Orang yang berpikiran kritis Mempunyai pikiran terbuka Dan tidak gengsin melakukan kesalahan Berpikir kritis bukan hanya mencari informasi Akan tetapi mencari sumber informasi Yang benar-benar terpercaya Membuat kesimpulan yang logis Dari informasi yang didapat Menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah dalam debat Kita harus mempunyai Critical thinking yang tinggi Karena agar kita dapat Memecahkan masalah Dengan berpikir kritis Dalam suatu kejadian Maka timbulah satu argumentasi Argumentasi adalah suatu ide penjelasan Serta ada bukti apabila kesimpulan Kita memiliki satu ide Tentang bagaimana kita menolak Atau menerima Suatu mosi perdebatan Maka kita memperlukan penjelasan tentang ide tersebut Benar secara logika Dan dapat diterima secara konteks mosi tersebut Untuk meyakinkan ide penjelasan Maka kita memperlukan bukti yang nyata Manfaat berpikir kritis Pertama Mampu berpikir secara jernih Dua Meningkatkan kemampuan adaptasi Tiga Meningkatkan keterampilan bahasa Empat Meningkatkan kreativitas Lima Pengembangan diri I think enough Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh